Peristiwa pencurian kotak amal di Masjid Jami Al Munawar, Kelurahan Molino, Kecamatan Kota Mubagu Barat ini terjadi pada hari kami sore. Dari hasil rekaman CCTV yang terpasang di masjid tersebut, nampak tersangka dengan santainya masuk ke dalam masjid dan langsung mengambil kotak amal yang berada di samping kanan masjid. Agar aksinya tidak diketahui, kotak amal sengaja dibawa ke saf perempuan yang tertutup tirai, kemudian pelaku mengambil uang yang ada di dalam kotak amal. Berdasarkan rekaman CCTV ini, polisi dengan mudah mengenali wajah pelaku pencurian kotak amal dan berhasil menangkap tersangka pada hari Sabtu siang di rumahnya yang diketahui perinisial IM warga Kelurahan Mogolain. Guna mempertangjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan di polsek setempat dan dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Jadi yang bersangkutan masuk ke dalam masjid, kemudian membongkar kotak amal itu, kemudian mengambil barang yang ada di dalam kotak amal. Aksinya yang ada di dalam masjid terekam CCTV. Kemudian kami kembangkan laporan dari masyarakat dan besoknya kami langsung melakukan pencarian dan ternyata yang bersangkutan pada saat ditangkap pada berada di rumah. Dan pasal yang kami gunakan itu pasal pencurian pasal 362 dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan. Selain melakukan aksi pencurian kotak amal, pelaku juga telah beberapa kali mendapat pembinaan dari kepolisian setempat karena kerap melakukan keributan yang meresahkan warga. Raman Rahim, Gompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara.